selamat siang ya sobat dan kina alhamdulillah kita jumpa lagi sekarang ngobrol santai bareng petani nah kali ini disamping saya ini kita sudah hadir petani atau pelaku dalam hal petani budidaya stroberi ini teman-teman bisa lihat ini tanaman stroberinya cantik sekali ya apa namanya hijau roya-roya tapi barusan dipanel ya pak ya nah kita kenalan dulu pak namanya siapa pak? Pak Memen usia berapa tahun pak? 45 45 tahun ya sudah berapa lama pak apa namanya menjadi petani stroberi? sudah lama bu ya hampir 5 tahun lah 5 tahun ya cukup lama sekali ya 5 tahun ya nah kita akan ngobrol-ngobrol nih pak Memen ya mohon izin mau kan ya sharing sedikit nih ke sobat dan kina ya kita kenalan ini pak Memen pak Memen ini adalah petani stroberi pengalamannya cukup lama ya 5 tahun dalam hal bertanam atau bertanam stroberi ini di tataran tinggi ya pak ya nah kita coba ngobrol pak kan orang kan hanya bisa ngelihat merahnya stroberi saja ya tetapi pasti ada pahit-pahitnya ketika berbudidaya nah tapi mungkin ada trik-trik ya nanti biar budidaya stroberinya ini sukses bisa besar harganya juga bagus nah kita ngomong harganya dulu nih pak boleh ceritakan pak harga stroberi di tingkat petani itu berapa saat ini? kalau saat ini ya mungkin agak menurun agak menurun ya? agak menurun karena memang mau lebaran atau kondisinya? banyaknya beri dari pasaran yang lain mungkin di pasaran juga keluarnya dengan mangga seperti buah-buahan yang lain oh gitu jadi berbarengan dengan apa namanya produksi atau panen raya yang lain ya di lokasi yang lain berikut dengan mungkin sekarang lagi musim buah-buahan juga sehingga harga stroberi ini bersaing ya kan ya lebih tidak agak gitu tapi kalau dia paling rendah berapa di tingkat petani ini? paling tinggi berapa pak? paling rendahnya sekitar Rp15.000 atau Rp10.000 kalau tingginya sampai Rp40.000 sampai Rp50.000 dengan ukuran yang? ukuran yang besar yang besar yang harganya Rp40.000 harganya Rp40.000 oh oke nah tadi kan saya bilang berarti harganya lumayan ya kalau mencapai Rp40.000 nah itu kan manis ya pak nah sekarang kita budi gaya nih pasti kan budgetnya juga enggak sedikit ya misalnya biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam stroberi bisa ceritakan pak? apa namanya mungkin cara budi dayanya yang baik itu supaya biayanya itu bisa ditekan dan asisian hasilnya banyak budi daya ini dari pemupukan dulu ya bu ya? oh yang paling penting pemupukan berarti pupuk penting ya iya satu minggu sekali pengecoran 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 dengan pupuk-pupuk oh jadi pupuk cair iya pupuk kimia gitu iya pupuk kimia iya pupuk kimia yang dicairkan lalu dalam memelihara ini petikan ini seperti apa pak? oh di ini ya dibuang yang tuanya yang saya lihat tuh kadang ada apa akar yang memanjang ya iya itu dipotong dipotong oh gitu agar apa pak itu? ini agar tidak mengganggu kebuahan bu kebuangan bunga itu kan tumbuh kalau dibiarkan wah ini susah sudah keluar bunga oh gitu berarti dia merangsang pertumbuhan bunga kemudian jadi buah iya pengobatan 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 penyemprotan iya iya di sini kan tropis gitu ya musim hujan gitu oke di sini kan tidak kuatnya busuk nah itu itu saya juga belum tahu obatnya apa yang jelas diusahkan dulu dari obat-obatan yang ini setiap satu minggu dua kali satu minggu dua kali jadi dilakukan pengobatan penyemprotan setelah atau siang hari waktunya setelah panen setelah panen disemprot gitu ya seminggu dua kali lumayan juga ya itu kan jual harga penyemprotan itu yang mahal ya pak iya iya ada lagi pak mungkin kalau untuk air ini tanaman strawberry ini membutuhkan gak atau cukup di musim kemarau memang harus harus air terus jangan sampai kekurangan air kalau di musim kemarau gitu kan kalau di musim-musim gini malah biarin aja nah yang menarik ini ya sobat anantina dia medianya ini karung ya pak iya ini bertahan berapa lama ya pak ini kuat sampai lima tahun itu kuat oh itu dia berarti dia efisiennya dari ini ya modal besar di awal ya iya awal berapa itu pak ini dua sepengah dua sepengah satu karung ya untuk satu hektare bisa dapat populasi berapa pak berapa karung itu paling bisa sepengah hektare yang mungkin 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 sekali ya sampai ya teh teh juga ramah tuh 10.000 bahkan kalau dia ini jadi ini single ya kalau dibuat double juga bisa berarti ya atau tidak efektif karena dia nggak bisa mekar jadi bagusnya dia memang satu jalur satu jalur jadi ini 10.000 seperti dengan teh kalau single nah kemudian pak kendalanya apalagi tantangannya dalam berbudidaya strawberry ini ya tentangannya tenaga kerja iya tenaga kerja gitu mudah nggak ya ibi bilang mudah yang nggak selain ini sulitnya membuangin ini tidak sampai satu minggu buangin tapi dia ini sebenarnya bisa tumbuh lagi ya ini nggak yang cuma kalau yang pendeditannya dari sebelah sana ini yang buang yang tua-tua ini supaya keluar bunga jadi harus dibuang kira-kira berapa orang sih pak hakanya di tenaga kerjanya dalam satu itu berapa nih satu ribu gitu ya kalau satu ribu ya dua orang cukup seribu itu dua orang iya seribu itu dua orang itu setiap hari ya iya dan itu rata-rata perempuan atau laki-laki pak perempuan dan laki-laki perempuan dan laki-laki untuk upahnya sama atau berbeda beda oh beda ya kalau kalau perempuan 35 kalau disini tapi masih terjangkau sesuai dengan harga produksinya ini ya nah terima kasih nih pak Maman MN ya sudah men-sharingkan dan ini ada satu lagi nih ternyata disini ada kobis ya ini yang menarik jadi tidak hanya ditanamin stroberi tapi ternyata ini dibikin guludan ya pak ya ditanen apa namanya kubis nah ini ini kira-kira dipanen untuk dijual apa sih ini untuk kalau bagus bu dijual jadi bisa ya sambil jalan ya tapi dia tidak mengganggu kan ya pak ya sedikit mengganggu sedikit mengganggu tapi kalau tanaman yang lain enggak ini kan minyak besar gitu ini ada binatang kalau hama di stroberi itu apa aja pak bereng sama tantangannya penyakit busuk baik sobat teh dan kina Alhamdulillah ya kita sudah menambah ilmu lagi terkait dengan tanaman stroberi sayangnya ini sudah dipanen ya panennya jadi kita tidak bisa nih melihat apa namanya stroberinya yang fit yang merah ya panennya dua kali sehari dua kali sehari panennya dua hari sekali panen dan itu langsung dibawa ke pasar langsung ke pengepakan dan itu pasar sini lokal atau pasar di Jakarta langsung di Jakarta iya berarti udah langsung ada customer ya yang membeli ya konsumennya nah ini adalah salah satu alternatif bagi sobat teh dan kina yang mungkin bisa juga ini ditanam di pekarangan rumah ya pak ya kalau punya lahan yang kosong bisa kita budidayakan stroberi cantik buahnya manis dan juga yang jelas agak adem ya pak terima kasih kita akhiri dulu terima kasih pak lemah untuk sharing knowledge-nya dan kita jumpa lagi sobat teh dan kina di acara topik-topik berikutnya terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh